Bagus tak melulu harus mahal. Rekomendasi HP 3 jutaan terbaik 2022 ini akan membuktikan kalau smartphone di rentang harga 3 jutaan sudah memiliki spesifikasi dan fitur yang lengkap. Misalnya sudah support jaringan PUBG, NFC, dan kamera mumpuni. Setidaknya itulah yang berlaku di jagad smartphone. Meski tak secanggih para flagship, nyatanya HP 3 jutaan terbaik 2022 juga memiliki kemampuan yang tak bisa dipandang sebelah mata. Jika rekomendasi HP 2 jutaan terbaik yang sebelumnya sudah kami berikan tidak cukup memuaskan keinginan Anda, ponsel 3 jutaan kualitas terbaik ini mungkin bisa jadi pilihan. Yuk, simak daftar HP 3 jutaan terbaik di bulan ini. Vivo V25e meluncur untuk melengkapi deretan HP Vivo V25 series yang duluan beredar. HP 4G ini tetap memiliki nuansa yang sama seperti dua anggota Vivo V25 series lain, yakni berdesain cantik. Khusus untuk varian warna Sunrise Gold, penutup belakangnya bisa berubah warna menjadi jingga. Namun, desain bukan satu-satunya hal yang diunggulkan Vivo. Pasalnya, performa, kemampuan kamera, dan daya tahan baterai Vivo V25e patut diacungi jempol. Untuk performa, SoC Mediatek Helio G99 mampu membuat HP ini ngebut untuk main game. Suhunya pun adem-adem saja. Hal tersebut karena Helio G99 telah menggunakan fabrikasi 6NM yang modern. Adapun Vivo V25e adalah HP pertama di Indonesia dengan Helio G99. Berkat SoC yang satu ini pula, konsumsi daya tahan baterai Vivo V25e mantap. Padahal kapasitas baterainya sekadar 4.500 mAh. HP Samsung Galaxy M23 5G hadir untuk pengguna dengan tingkat mobilitas tinggi sehingga HP ini lebih mengutamakan mesin dan daya tahan baterai. Selain itu, HP Android ini juga sudah mendukung konektivitas 5G sehingga dapat digunakan mengakses internet lebih kencang dan stabil. Samsung memilih menggunakan chipset Snapdragon 750G didampingi RAM 6GB. Tentu performa mesin ini cukup untuk multitasking atau bermain game. Apalagi ada tambahan virtual RAM hingga 6GB yang kian mengoptimalkan performa. Untuk penggunaan harian, Samsung membekali HP ini dengan baterai 5000 mAh. Baterai ini diklaim mampu bertahan hampir satu hari untuk penggunaan wajar. Tentu ini sangat membantu Anda yang sering berpergian sehingga tidak perlu repot mengisi daya. Samsung menggelontorkan banyak model Galaxy A Series pada Maret 2022. Salah satunya adalah Galaxy A23 yang dirilis dengan harga Rp 3 jutaan. HP 4G ini cukup istimewa di kelas harganya karena kamera utamanya. Benar, kamera utama 50MP-nya dilengkapi OIS untuk memaksimalkan perekaman video dan fotografi low-life. Di level harga Rp 3 jutaan, tidak banyak smartphone yang memiliki OIS. Tidak cuma itu, Galaxy A23 juga merupakan satu-satunya HP dengan Snapdragon 680 yang bisa merekam video hingga resolusi 4K. Kemampuan itu cukup spesial setidaknya hingga Galaxy A23 dirilis. Di luar kamera, Galaxy A23 tetap merupakan HP yang layak dipertimbangkan. Performanya gesit, layarnya mulus, dan pengisian baterainya cepat berkat teknologi pengisian cepat 25W. Realme Narzo 50 varian 4G memang punya keunggulan di sisi performa, namun sayangnya ia belum hadir dengan generasi jaringan kelima. Itu mengapa, Realme menghadirkan Narzo 55G yang berikan pengalaman gaming prima dengan balutan konektivitas kencang di kelasnya. Sudah tak lagi gunakan Helio G96 seperti versi 4G-nya, kini Anda bisa rasakan lonjakan kinerja yang dahsyat dengan Dimensity 810 5G. Berbalutkan proses fabrikasi 6nm, ponsel akan terasa jauh lebih hemat daya ketimbang HP 3 jutaan lain pada umumnya. Untuk memainkan Genshin Impact tentu lancar. Namun game yang disebut terakhir tadi memang perlu penyesuaian pengaturan grafis agar frame rate-nya lancar. Sementara itu, perangkat juga akan sangat memanjakan indera visual dengan 90Hz Ultra Smooth Display, meningkatkan kemulusan saat digulir pada antarmuka ataupun saat bermain. Sebagai penerus dari Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 11 Pro pastinya menawarkan beberapa peningkatan baik dalam hal spesifikasi atau tampilan. Desain atau tampilan pada ponsel ini sangat menarik dan elegan dengan tema flat atau datar di seluruh bagian bingkai ponsel. Tata letak kamera belakang juga dibuat lebih memanjang ke bawah berbeda dengan pendahulunya. Bagian layar dari ponsel ini menggunakan panel Super AMOLED yang berukuran 6,67 inci dan dilindungi oleh kaca pelindung Corning Gorilla Glass 5. Redmi Note 11 Pro juga telah mendukung resolusi Full HD+, dengan refresh rate mencapai 120Hz sehingga kenyamanan pengguna menjadi terjamin. Kalau boleh dibilang, OPPO A77s ini adalah versi Lite dari OPPO Reno7 atau Reno8. Soalnya, ketiga HP sama-sama mengedepankan aspek desain. Cuma, OPPO A77s mengalami beberapa pemangkasan, kecuali dapur pacu. Misalnya, layarnya bukan lagi AMOLED melainkan IPS. Lalu, lampu RGB yang melingkari lensa kamera juga ditiadakan buat OPPO A77s. Di sisi lain, OPPO A77s justru punya beberapa hal menarik yang tidak dipunyai Reno7 dan Reno8. Adalah speaker stereo dan sertifikasi ketahanan debu dan percikan air alias IP54. Speaker stereo jelas membuat keluaran suara saat menonton film atau video makin yahut. Sementara itu, sertifikasi IP54 menjamin HP ini tidak masalah saat terkena rintik air hujan. OPPO A96 menjadi salah satu HP di bawah 4 jutaan dengan fitur lengkap. Pasalnya, HP Android ini sudah dilengkapi fitur IP54 yang membuat HP ini tahan terhadap debu dan air di bagian tertentu. Tentu HP akan nyaman digunakan di berbagai aktivitas karena adanya desain lebih kokoh dan modis. Membedah sektor layar, HP OPPO ini menggunakan layar IPS berukuran 6,59 inci. Kelebihan layar ini sudah dibekali 96% NTSC Wide Color Gamut yang menghasilkan visual yang cakep. Tambahan fitur iComfort juga membuat mata cukup nyaman menatap layar secara terus-menerus. Tanpa panel yang mewah, layar HP ini masih cocok untuk bermain game dan kegiatan lainnya. Guna menyesar anak muda yang gemar memotret, OPPO A96 dilengkapi kamera utama 50MP. Uniknya, kamera ini memiliki sejumlah fitur ala seri Reno seperti bokeh flare portrait dan iNatural Retouching. Baik kamera belakang dan depan mampu menghasilkan kualitas foto bagus yang seimbang. Ketika sebuah HP punya RAM 6GB, ada ruang ekstra yang bisa dipakai untuk meningkatkan performa, khususnya performa gaming. Itulah alasannya kenapa OPPO A76 dapat diandalkan untuk menjalankan game-game populer semacam Mobile Legends. Selain RAM yang cukup besar, OPPO A76 juga punya memori internal 128GB, baterai 5000mAh, dan layar IPS LCD dengan refresh rate 90Hz. Seluruh komponen tersebut mampu mengoptimalkan pengalaman gaming. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!